Buat kamu yang lagi cari HP 3 jutaan, nampaknya harus tahu kalau HP yang satu ini tidak akan lama lagi bakal dirilis di Indonesia. Redmi Note 13 series sudah secara resmi dirilis pertama kali di negara asalnya yakni China, dan diperkirakan sebentar lagi bakal dirilis secara global pada akhir tahun ini, termasuk juga di Indonesia. Redmi Note 13 series dirilis menjadi 3 model yakni Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Beberapa waktu lalu ketiganya sudah terdaftar di situs sertifikasi TKDN. Nah berhubung di video sebelumnya kami sudah pernah bahas Redmi Note 13 regulernya. Di video kali ini kita akan bahas spesifikasi lengkap dari Redmi Note 13 Pro yang digadang-gadang bakal hancurin para pesaingnya termasuk Infinix 35G. Hal ini tidak lepas dari spesifikasi yang di bawahnya mulai dari performanya yang udah pakai chipset Snapdragon 4nm, RAM Super 12GB, hingga kamera yang punya resolusi 200MP. Nah untuk tahu lebih lengkapnya segahar apa hape ini, berikut ulasannya untuk Anda. Dan jangan lupa untuk cari hape sesuai kebutuhan kamu. Redmi Note 13 Pro hadir dengan membawa beberapa peningkatan penting dari pendahulunya. Mulai dari spesifikasi layarnya, chipset yang lebih kencang, kamera lebih mantap, dan masih ada beberapa peningkatan fitur yang akan kita bahas secara lengkap di video ini. Namun, sebelum masuk ke inti jeroannya mari kita bahas dulu tampilan desain body hape ini. Redmi Note 13 Pro hadir dengan desain body mengotak seperti hape kekinian lainnya. Cover belakangnya terasa elegan dengan body yang berbahan kaca. Sedangkan untuk framenya masih terbuat dari plastik polikarbonat. Lalu untuk varian warna yang tersedia udah ada empat pilihan yaitu ada warna hitam, biru, violet, dan putih. Khusus untuk dua warna terakhir punya motif tersendiri yang bisa menjadi pembeda dari hape-hape lainnya. Sementara berhubung bodinya punya sisi yang datar sehingga terlihat seperti tebal padahal ketebalan hape ini cuma 8mm dan berat cuma 187 gram. Jadi masih tergolong hape yang tipis dan tidak begitu berat. Redmi Note 13 Pro ini mengusung layar 6,67 inci berpanel OLED yang menampilkan 68 miliar warna. Refresh ratenya 120Hz. Selain itu ada pula dukungan Dolby Vision dan tingkat kecerahan hingga 1800 nits. Jadi selain punya kualitas warna yang cakep, layar ini juga sangat bisa diadalkan untuk digunakan di bawah terik matahari sekalipun. Yang cukup menarik perhatian mata tentunya ada di bagian basa layarnya yang udah sangat tipis dan simetris di keempat sisinya. Layar ini menawarkan tampilan visual yang menjanjikan bagi konsumen untuk berbagai keperluan baik itu penggunaan sehari-hari. Untuk gaming, maupun produktivitas seperti ngedit foto maupun video. Enggak cuma itu aja, layar ini juga udah dikasih proteksi kaca Corning Gorilla Glass Vitus, sebuah pelindung kaca kelas atas yang akan menjaga layar dari segala goresan dan benturan. Berlanjut pada performa. Redmi Note 13 Pro ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang punya fabrikasi cuma 4nm. Chipset ini terbuat dengan CPU Octa-Core yang menghadirkan kecepatan yang tinggi dengan clock speed mencapai 2,4 GHz. Untuk urusan grafis, handphone ini dilengkapi dengan GPU Adreno 710. Kalau dilihat dari chipset yang digunakan ini menjadi peningkatan yang lumayan bagus bagi Redmi Note 13 Pro. Mengingat pada Note 12 Pro kala itu pakainya Mediatek Dimensity 1080 yang berfabrikasi 6nm. Tapi kalau mau bandingin sama chip Dimensity 8020 yang dipakai Infinix 35G, chipset naga ini hanya unggul soal efisiensi dayanya aja berkat fabrikasi yang lebih kecil. Sedangkan untuk performa CPU-nya masih sedikit di bawah Dimensity 8020. Balik lagi ke performa Redmi Note 13 Pro kalau di pasar cinanya sana chipset ini bakal dipadukan dengan RAM 8 hingga 16GB dan internal 128 hingga 512GB. Namun, mengingat Xiaomi di tahun 2023 ini yang tidak setajam saat di bawah kepemimpinan Alvin C. Nampaknya kalau masuk Indonesia nanti yang tertinggi hanya yang RAM 12GB aja. Tapi kalau Xiaomi Indonesia berani masukin yang RAM 16GB saya sangat apresiasi dan sungkem dulu sama Xiaomi. Namun yang terpenting harganya jangan terlalu tinggi. Nah tapi juga ada yang kurang yaitu smartphone ini tidak dilengkapi dengan slot kartu memori tambahan. Jadi nantinya pengguna akan bergantung pada kapasitas memori yang tersedia. Sementara itu sistem operasinya menjalankan Android 13 dengan antarmuka MIUI 14 menghadirkan pengalaman berbeda dalam penggunaan aplikasi, permainan, dan navigasi antarmuka. Apakah ketika masuk di Indonesia nantinya bakal pakai HyperOS terbaru milik Xiaomi? Selanjutnya, Redmi Note 13 Pro mengusung kamera utama yang hebat dengan resolusi 200MP berfitur OIS. Ditemani lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP. Serta fitur tambahan seperti dual flash, LED HDR, dan panorama. Sedangkan untuk kamera depannya terdapat sensor 16MP. Lalu untuk perekaman video, yang didukungnya sudah bisa sampai resolusi 4K 30fps dan 1080p 60fps. Beralih ke segmen baterai. Pada Xiaomi Redmi Note 13 Pro memiliki kapasitas 5100 mAh yang tidak bisa dilepas, smartphone Redmi ini juga dilengkapi dengan charger yang handal berdaya 67W. Selain itu, Redmi Note 13 Pro juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Menurut klaimnya Xiaomi, untuk pengisian daya dari 0 hingga 100% hanya membutuhkan waktu 44 menit saja. Beberapa fitur tambahan yang dimiliki antara lain dari konektivitas sudah bisa support 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, ada infrared blasternya juga, dan sudah punya NFC. Sementara kalau dari sensor sudah ada fingerprint di bawah layar, ada juga akselerometer persisimitas kompas, dan giroskop hardware. Lalu yang tidak kalah penting adalah soal audio yang mana untuk speakernya ini sudah stereo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!